Intro Selamat pagi semuanya Selamat pagi ibu Selamat pagi ibu Tuhan desa Masih kurang semangat Dan bagaimana kamu menanyakan ini Tuhan desa Sudah siap berada? Siap Kalau sudah siap berada Ibu mau yang dikecewakan itu Cuma ada 2 poin dari buku Tidak terjadi Ya masih ada 2 poin dari seneja Silahkan disimpan Ya bu Oke silahkan disimpan dulu Kalau ada sampah di bawah meja Tuhan desa Tuhan desa Kalau masih gaya berarti Sudah siap berada ya Semuanya tadi sudah salahkan bro Tuhan desa Kenapa kamu salahkan? Puasa bu Bukup puasa Kamu yang di? Tuhan desa Oke Jadi Ada yang sudah tahu Main tadi kita menanyakan ini tentang apa? Belum Oke sebelum kita banyak Ibu absen dulu ya Masa semua pak Tuhan desa Satu 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 Ibu absen dulu Bagas Agung Ada ibu Ada ibu Rafa Tafuya Ada ibu Agustina Ada ibu Mary Andrina Ada ibu Francisco Sasor Ada ibu Ada ibu Oke semangat ya Lupa Sebelum kita masuk materi Ada yang masih inget Menteri kita minggu lalu Kita nampak Lupa 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 Oke Oke Sebelum kita masuk ke materi Ibu ingin memberitahu Dulu Tujuan pelajaran kita hari ini itu tentang apa Tapi sebelum itu Ibu juga ingin menyampaikan tentang Model pelajaran Yaitu ibu menggunakan Model pelajaran Sedekatan Sa'id Ifrit Model pelajaran Discovery Learning Jadi Langkah-langkah pelajarannya itu adalah Ada mengerti Menanya Mencoba Mencoba Mengasosiasi Dan mengkomunikasikan Jadi Materi kita hari ini yaitu tentang Makna Hak Dan Kewajiban Dan Substansi Mulai cepat ya Hak Dan Kewajiban Dalam Perjalan Dalam WM ini Pak Perjalan Dalam Perjalan Sejual Nah Itu Judul Masjari Kita hari ini Jadi Sebelum Menanggung Masjari Ibu yang menyampaikan Apa sih tujuan kita Mempelajari Masjari ini Jadi tujuan Pembelajarannya itu Yang pertama Ada Menjelaskan Makna Hak Dan Kewajiban Warga Negara Yang kedua itu ada Menguraikan Macam-macam hak Dan Kewajiban Warga Negara Yang ketiga Menjelaskan Substansi hak Dan Kewajiban Warga Negara Yang keempat itu Ada Menganalisis Jenis Dan Substansi hak Dan Kewajiban Yang kelima itu Ada Menunjukkan Contoh hak Dan kewajiban Warga Negara Dalam nilai Dasar Sila-sila Tersila Di lingkungan keluarga Masyarakat Bangsa Dan negara Yang terakhir itu Ada Menunjukkan Sikap Jujur Berjasama Disiplin Dan Kampung Jawa Oke Kalian Mau tanya dulu Sebelum ini Apa sih Ayo Yang sudah Salahkan tadi Coba Pak Tadi Apa Malam H Memimpatkan sesuatu yang memang harus didapatkan oleh seorang manusia atau masyarakat Oke Sesuatu yang harus didapatkan oleh seorang manusia atau masyarakat sebagai wajah negara boleh Yang lain Coba itu adalah sesuatu yang harus didapatkan atau dipenuhi sebagai seorang menjalankan hak kalian itu contoh hak dan pasti itu merupakan contoh hak jadi pada dasarnya mutlak dan tidak dapat dikisahkan jadi pengertian dari hak itu adalah sesuatu yang harus kita peroleh atau dapatkan nah, ibu kasih contoh seorang jurusunur itu berhak mendapatkan gaji tidak? berhak seorang guru honor berhak mendapatkan gaji apabila sudah melaksanakan tugas atau kewajiban yang sudah dibebankan kepada guru tersebut apa kewajiban guru tersebut? berhak berhak berarti kalau guru tersebut sudah mendalangkan haknya apakah dia sudah mendalangkan kewajibannya apakah dia berhak mendapatkan apa? berhak cuma yang terhasil bawa kesemangat berhak berhak karena kepadanya lalu-lalu semangat ya, ini kan masih lagi oke ini terkenaan dengan hak sekarang kita masuk ke kewajiban kemerintian kewajiban coba siapa? yang mau kasih kasih contoh kemerintian kewajiban coba ayo dong kenapa ke dalam otomasi? oke kemerintian kewajiban itu adalah sesuatu segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan pengusaha menjawab ha? ha? sekarang kita mau tanya ha? ini kan hak warga negara ini kalau kewajiban keluarga negara sekarang ini juga kewajiban keluarga negara kita ke kewajiban lebih karena tadi hak sudah kewajiban keluarga negara ini karena tadi ini udah bilang segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan pengusaha menjawab contoh kewajiban keluarga negara ini apa? semuanya saja benar-benar coba Dari hak kewajiban dari hak hak warga negara itu berhasil menggunakan jalan bagaimana yang telah diwajibkan seperti menggunakan jalan tidak sebuah lokal dan saat ini kenara itu menggunakan helen dan perlahan yang tersebut oke, sekarang itu hak ya berhasil kewajiban? kewajibannya itu harus menggunakan helen jadi salah satunya itu adalah salah satu contoh hak itu menurut Bambang itu ada berhak menggunakan fasilitas dendara anak jadi kewajibannya itu adalah mentaakti trakturan yang ada contohnya pada saat dendara harus menggunakan benar-benar ini oke, sekarang kita sebelum kita ke sini ini ini kan ada hak hak secara umum nah, hak orde bedara apa perbedaan hak orde bedara dengan hak asasi manusia? beda enggak? ini hak berbedaan hak beda enggak? beda enggak? ini hak asasi manusia ini hak asasi manusia beda enggak? beda enggak, kedua hak? kedua sini beda enggak, bu coba, kebedanya dimana? Kalau hak asasi manusia, hak yang dilekat pada diri manusia tidak lagi, hak warga negara, hak-hak yang sesuatu hal yang harus dapatkan setiap warga negara, misalnya pendidikan, kesehatan, kesehatan, kesehatan umum Oke, itu menurut berita, berita, benar ya, tapi mau dengar dari yang lain dulu, Kak Mery mungkin tadi sudah terbukanya Kalau hak warga negara itu berarti sesuatu yang berhak untuk didapatkan oleh seorang warga negara Kemudian hak asasi manusia itu merupakan hak yang sudah ada, hak yang sudah ada secara otomatis di dalam diri manusia, sedang manusia itu dilahirkan Oke, jadi sudah paham ya tentang perbedaan hak warga negara dan hak asasi manusia Tapi dari apa yang disuskan ke teman-teman, itu juga yang dijelaskan lagi tentang perbedaan dari hak warga negara dan hak asasi manusia Nah, disini hak warga negara dan hak asasi manusia Jadi, hak asasi manusia ini dia bersifat universal Dan tidak terikat oleh status keluarga negara asasi seorang Terikat oleh status keluarga negara asasi seorang Boleh dicatat ya, nanti ibu tanya lagi Nanti di akhir materi itu kesimpulan ibu akan refusi lagi Apakah sujuan belajaran cerita hari ini itu tercapai atau tidak Nah, jadi hak asasi manusia itu bersifat apa ini? Bersifat universal Dan juga tidak terikat oleh status keluarga negara as seorang Sementara hak warga negara ini dia itu terikat oleh status keluarga negara as seorang Paham gak? Paham gak, maksud ibu disini? Dari demikas tidak terikat Ini kan terikat oleh status keluarga negara as seorang Kalau hak warga negara ini Nah, kalau asasi manusia ini dia itu tidak terikat oleh status keluarga negara as seorang Paham gak? Hak asasi manusia itu misalnya begini Ibu jelaskan dulu ya Karena tadi itu juga berkaitan dengan anak-anaknya Terikat oleh status keluarga negara as seorang atau tidak Nah, misalnya di Indonesia berlaku bagi setiap keluarga negara itu hak untuk hidup Yang dimiliki oleh Bapak itu berlaku tidak di negara Malaysia Berlaku juga kan? Nah, jadi itu tidak terikat oleh status keluarga negara as seorang Sementara hak warga negara ini terikat oleh status keluarga negara as seorang Maksudnya disini adalah Coba! Coba! Sebelum ibu tersebut ada yang mau tersebut Hak warga negara terikat oleh status keluarga negara as seorang Misalnya hak untuk pendapat lu Misalnya kan di Indonesia kan kita bebas untuk menungkapkan pendapat Sementara kalau kita pergi ke luar negi Misalnya Amerika belum tentu Di negara tersebut kita teribat untuk menungkapkan pendapat Oke, jadi seperti itu ya Coba-coba juga boleh Jadi ibu juga akan di dalam satu lagi Jadi hak warga yang maksud dari hak warga negara itu serta oleh status keluarga negara as seorang adalah Kita semua warga negara Indonesia itu punya hak untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan negara Indonesia Tapi di negara lain kita tidak punya hak tersebut Faham? Nanti ibu tanya lagi ya Oke Sekarang kita masukkan Sudah paham kan dari materi ini? Kalian akan masukkan substansi hak dari kewajiban di negara dalam saja silap Sekarang kita masukkan Yang pertama itu ada silap pertama Apa bunyi istilah pertama? Ketuluhanan yang Maha Esa Kalau tidak tahu itu sudah tahu Ketuluhanan yang Maha Esa Jadi Dalam istilah ketuluhanan yang Maha Esa itu ada salah satu nilai yang disubut biasanya itu dalam nilai-nilai dasarnya silap itu disebut apa? Ketuluhanan Nilai ketuluhanan Jadi yang pertama itu adalah nilai kesuluhanan Yang kedua itu ada Nilai Pak Berita Dan disini Nanti ikutannya lagi Oke, yang ke tiga ada? Ada nilai, Pak. Yang keempat? Persilakatan. Yang keempat. Nilai perkiatan. Tadi, terus bagaimana nilai, Pak? Coba, lagi. Pertama ada nilai persilakan. Tiga, kesilakan. Tiga, kesilakan. Lima, keempat. Bila yang keadilan, bila yang keadilan, bila yang keadilan, bila yang keadilan. Nanti ikutannya lagi. Jadi, dalam setiap sila, Pak. Bila yang keadilan itu, jangan lupa dulu ya. Jadi, dalam setiap sila, Pak. Tentu, dari jilai ketukanan, jilai ke manusiaan, jilai ke salah. Tuhan, nilai kereketan, dan nilai keadilan itu, menggariskan setiap hak dan kewajiban baga negara. Setiap nilai tersebut. Nah, sekarang ini mau tanya. Dalam nilai ketukanan, setiap pertama, setiap persilakan, setiap, 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 setiap. Coba, terkandung hak atau baga negara di situ. Membunuh agama. Betul, membunuh agama. Kedua, akan menjadi kepercayaan. Membunuh kepercayaan, sesuai dengan agama, dipercaya masing-masing. Tiga, apa lagi? Menjalankan agama, sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan agama. Oke, setiap hak, hak, maksudnya kasih baris dengan agama masing-masing. Selanjutnya, aku lagi masih manung lho. Hak, untuk mematuhi asal yang ada di dalam semua hak. Hak, untuk mematuhi asal yang ada dalam semua hak. Wah, sekarang anggapannya jalur gitu ya. Oke, boleh ya. Itu hak-hak yang terkandung dalam nilai ketuhanan. Sekarang kita ke kewajiban. Kewajiban yang terkandung dalam nilai ketuhanan. Silahkan apa-apa, silahkan. Tadi kan hak, hak pertama saat saya beritahu kan, hak muruk agama. Nah, sekarang kita kewajiban. Kewajiban yang tak asli, segala aturan yang ada. Masih kurang, pak. Karena ini berkaitan dengan ketuhanan yang mahasiskan, pak. Kewajiban menjalankan seret-seret perakadu. Jadi, agama terkandung. Kuluh, tidak banget. Boleh. Kedengkang, pak. Selanjutnya. Kewajiban. Jangan, pak. Ibu, ibu, kan. Misalnya, sebut contoh ya. Kewajiban. Misalnya, meminah, setia sama dan tolong menurunkan pemuluk agar-gara lain. Itu tak, sebut contohnya. Kewajiban. Nah, selanjutnya apa lagi? Ayo. Masih kurang 4.000, ibu. Itu, itu nanti masuk ke dalam nilai persatuan Indonesia. Coba, pak. Ayo. Kewajiban-kewajiban kita sebagai orang negara dalam nilai ketuhanan sila Pancasila. Ya, boleh. Apalagi. Oke, misalnya, tidak memasakkan suatu agama atau percayaan pada orang lain. Itu termasuk ke dalam kewajiban warga negara dalam sila Pancasila. Nah, itu ya termasuk ke dalam contoh-contoh hak dan kewajiban warga negara-gara sila Pancasila. Nanti ikutnya lagi. Coba. Apa tadi salah satu contohnya? Tadi itu, tolong sebutkan lagi. Hah, tadi? Kok udah lupa sih? Kenapa? Pancasila. Kewajiban. Coba. Kewajiban melaksanakan Ibadah. Kira boleh memaksanakan Ibadah sesuatu negara-negara untuk kekuatan kita masih-masih. Sekarang kita masuk ke sila Pancasila. Apa tadi nilainya? Kemampusiaan. Nilai kemampusiaan. Apa puni sila Pancasila? menghariskan hak dan kewajiban menghariskan hak dan kewajiban contoh hak perpenggaraan perpenggaraan nilai kemanusiaan sila kedua ke sila apa coba contohnya apa perlindungan perlindungan apa perlindungan dari perasaan itu masuk ke itu masuk ke kewajiban memungkarkan pendapat itu masuk ke nilai terakhirkan belum di nilai kemanusiaan kebat seperti sesamanya salah satunya itu adalah menggariskan hak keluarga penjamin, hak keluarga negara untuk mendapatkan kelakuan yang sama dalam hukum dan mendapatkan pelindungan hukum itu hak yang terkandung hak keluarga negara yang terkandung dalam jenis kemanusiaan menjami, apa lagi ibu sebut? Pak Tuh menjami hak keluarga negara untuk mendapatkan pelindungan yang terkandung dalam jenis kemanusiaan oke, itu hak sekarang kita masuk ke kewajiban coba salah satu apatahkan hak kewajiban keluarga negara yang terkandung dalam silat juga kemanusiaan kata kita pahami dulu kenapa kemanusiaan ini Kemanusiaan Tidak berbeda-beda kan Satu tuh contohnya Belagi-belagi Api-lagi dan kerempuan Boleh ya, lagi Salah dari Jadi salah satu kebutuhannya itu adalah Kemanusiaan ini Salah satu wajibah berbeda negara Dalam nilai kemanusiaan adalah Memperlakukan orang lain Sesuai dengan hak-hak dan hak-haknya Sebagai penciptaan Tuhan yang mahaifat Nah, itu contoh pertama Dari yang sudah dimasukkan Tidak berbeda-beda kan, bu Boleh, itu juga termasuk Mengakui persamaan Dari yang sudah dimasukkan Setiap kemanusiaan lagi, ayo Boleh dicatatnya Dari yang sudah diserbukan tadi Nanti ikutannya lagi Untuk poin penilaian Jadi apa lagi Selain dari yang diserbukan tadi Bagas apa dari tadi, Dian Jadi salah satu Contohnya itu Dari misalnya melakukan Berbagai kegiatan kemanusiaan Contohnya apa di sini Contohnya apa di sini Contohnya lagi Misalnya Melakukan sebagai kegiatan kemanusiaan Nah, lagi Contohnya kegiatan kemanusiaan Contohnya apa Dari yang bergantung sebu Itu menurutkan kemanusiaan Itu menurutkan kemanusiaan Itu menurutkan kemanusiaan Untuk berlangsung bawah kita Kita apa Membantu 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 dalam jenis apa di sini Ligolo Misalnya kita Sebagai jenis kita Kita membantu Pemakanan misalnya Misalnya kita menghargai Misalnya Rumahnya ini Sampai kita Nah, mungkin kan kita Kestatoran Kita bunyikan Apa Bunyikan misalnya Misalnya Itu kan berarti kita tidak punya Empatian sama sekali Faham Yang untuk Biar kemanusiaan Faham Sekarang kita masukkan Serah ketiga Apa Serah ketiga Itu adalah Nenai apa Persebaran Apa Orang-orang Orang-orang Negara Dalam Nenai kesatuan Ini Apa Menjamin Apa Pemakanan Negara Contohnya Apa Dalam 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 Kejuan Menjamin Kandis Jatuhkan Dikasti Jgalis Kemal Dan Wajib Dan Gendara Dalam Sinar Kedaka Untuk Hak-hak Yang Dijamin Dalam Dilek Kesatuan Ini Apa Menjamin Hak Kodok Negara Hak Oke Sekarang Biar Semuanya ngomong Ibu mau tanya dari kami ini coba Siapa pasalnya juga datang Ayo 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 Ibu tidak ada kelihatan Ya dari satu ini Tapi menggaraskan hak Bagi benar-benar negara yang disambung disini Apa? Kalau sebenarnya Misalnya membangunkan Kita semua itu berhak Membasan keadaan daerah kita Itu salah satu hak Nah yang dari itu Pak Kita berkati nilai sebuah kan kita tahu Dengan jalan-jalan usia ini merupakan keadaan jemuk Kalau minta ati Aku tidak mengadam Eh Itu Itu terlalu kewajiban Kalau minta ati Coba Kita semua itu Coba Membangunan budaya-budaya kita untuk memperkaya budaya nasional Nah Dari itu Pak Misalnya ini Ini Dalam sebuah Dalam sebuah Pergelaran sebuah budaya disitukan ditampilkan Masalahnya budaya-budaya dari daerah-daerah di Indonesia Bambang punya hak tidak untuk membangkan Budaya dari daerah Bambang tersebut untuk dipamerkan Nah itu salah satu tentunya Ya Untuk membangun Termasuk dalam hak Sekalanya perwajiban apa? menghargai tidak memberikan sebuah tahun satu itu juga termasuk kami itu termasuk dalam dunia rasa kuat kita tahu di Indonesia kebanyakan sebarang sepuluh dan agama selanjutnya itu adalah memlajukan perdauluan demi permajuan di tengah apa negara yang kita ini di tengah kebedaan yang ada nah tadi apa tadi yang disebut pampau tadi yang dineka juga itu berbeda-beda ya itu tidur tahu maksudnya tadi apa tadi itu termasuk dalam kewajiban dalam dunia rasa kuat termasuk apa tadi 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 ini punnya apa aku tahu jadi itu salah satu kewajiban dunia rasa kuat itu adalah mengumbangkan 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 persatuan Indonesia atas dasar sebuah negara kita apa mengumbangkan persatuan Indonesia atas dasar dineka kalau boleh kecepatan yang butuhnya masih kosok kosok terakhirnya yang keempat ada nilai 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 terakhir datang yang menyebabkan ada kewajiban kegiatan ada kewajiban menjamin hak dan kewajiban haknya pak apa boleh itu termasuk pagi aku aku mendapatkan kewajiban aku mendapatkan kewajiban apa yang telah yang diperoleh pendidikanku kita termasuk dalam nilai rakyatannya jadi disini terkaduh hak wajiban berorganisasi hak partisipasi politik haknya ikuti pemindu itu terkandung dalam nilai rakyatannya ingat ya sekarang kewajiban 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 yang terkandung dalam nilai rakyatannya itu apa-apa saja itu tidak boleh kewajiban ikuti berfansipasi dalam pemindu boleh ini usia-usia sudah kewajiban 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 belum 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 masih 15 tahun masih 15 tahun masih 15 tahun masih 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 saya saya atau oke oke berarti belum menerima untuk kewajiban itu kewajiban 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 semuanya kewajiban 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 mengusah maka musah maka musah maka musah maka sedang kewajiban 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 bela coba seopan kewajiban kewajiban apa yuk yang ketiga itu ada memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang sudah dipilih itu juga dimaksud ke dalam kewajiban pada negara ibu saya kepada bagat menurut bagat kita punya kewajiban tidak memberikan kepercayaan kita sepenuhnya kepada wakil-wakil rakyat yang sudah dipilih sekarang ini kenapa kita punya kewajiban tersebut coba dulu siapa oktak 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 ya gimana kenapa kita harus memberikan kepercayaan sepuluhnya kepada wakil-wakil rakyat yang sudah dipilih saat ini karena dia yang terdiri gitu loh karena kita harus memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang sudah dipilih karena mereka mereka kan sudah menang berarti mereka yang sudah menjadi orang percayaan dari kita sebagai masyarakat yang melakukan pemilu tersebut nah jadi salah satu kewajiban yang membedakan dalam wakil rakyat yang itu memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang sudah dipilih sebagai pemimpin kita harus memberikan kepercayaan apa dikit Membiasakan penyamin hak wajan negara Tentu nilai keadilan Itu yang akan kamu lagi banyak Pasti berbicara tentang kewajiban Coba, oke, buka segera belajar Jadi nilai keadilan ini menjamin Hak wajan negara untuk Ibu, masanya dulu Setiap, ini pasti tinggal berumakan Nah, memang kalian punya sertifikat enggak? Nah, salah satu Nilai keadilan ini memang gariskan Salah satu hak wajan negara itu Hak milik keorangan Dan kemahatan itu dirimungi oleh ketua Jadi yang kalian punya itu Juga termasuk dalam Contoh nilai keadilan Hak wajan negara yang Tentu nilai keadilan Tentu nilai keadilan Ini adalah hak milik perorangan Kalau lo kan termasuk ya, bu? Iya, itu termasuk Bang Bo punya manjar itu Panjangnya itu, tak? Jalan, tak? Jalan! 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 itu kewajiban negara kalau ingat berbicara tentang keadilan disini salah satu kewajibannya ayo kita punya kewajiban untuk tidak merugikan kebuatan yang melanggar tidak melakukan kegiatan yang merugikan kebuatan umum salah satu nya apa? itu melanggar gak? ganggu gak? ganggu yang selanjutnya itu agar merusak fasilitas negara itu melanggar gak? melanggar jadi itu ya kita punya kewajiban untuk menjaga dan merawat fasilitas umum yang ada bukan malah merusak oke sekarang biar berbicara tentang substansi hak dan kewajiban dari negara dan kewajiban itu yang itu tolong untuk kegiatan ini apa? kita ambas selamat menikmati 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 selamat menikmati